DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2021. Pada penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati Madiun menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah, juga difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan sosial safety net, serta perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar. Disampaikan juga realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.884.660.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp1.978.493.000.000 atau tercapai 104,98 persen. Secara umum realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 telah melampaui target baik pada komponen PAD, pendapatan transfer, dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan dari sisi belanja daerah, dari rencana sebesar Rp2.070.774.000.000, Rp1.866.339.000.000 atau tercapai 90,13 persen. Secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2021 berjalan baik berkat dukungan yang sangat besar dari DPRD Kabupaten Madiun, terutama pada pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif. Pada tahun anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp1.999.493.284.512.37.000 atau tercapai 104,98 persen. Secara umum realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 telah melampaui target baik pada komponen PAD, pendapatan transfer, dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dua, belanja daerah. Belanja daerah bisa realisasi sebesar Rp1.866.339.659.267.87.000 atau tercapai 90,13 persen. Berdasarkan capaian kinerja serta realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Madiun, DPRD mengapresiasi realisasi tersebut. Dengan penyampaian nota bupati terkait LKPJ tahun anggaran 2021, selanjutnya akan dibahas dan dievaluasi melalui Pansus DPRD. DPRD mengapresiasi realisasi tersebut. Indeks kesehatan masyarakat yang IKM itu ada kenaikan. Karena di perihal kuratifnya, kita melakukan pembangunan RASKES yang bersertaisinya, yang sangat luar biasa. RASKES pun juga kita tambah. Jadi artinya itu menambah BKM kita untuk naik. Dan BBM sama. Rapat paripurna dengan memperlakukan prokes ketat ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudar Sonok. Dengan dihadiri pimpinan Dewan berikut 40 anggota Dewan.